Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Uli Tutorial ya Nah kali ini kita akan membuat sebuah spulspek badak teman-teman Nah ini untuk alat gulungnya sudah saya buat ya untuk videonya Pembuatannya juga ada teman-teman Untuk diameter alat gulungnya ini saya buat 35,0 ya 35,0 mm teman-teman Nah jadi saat kita pasang mica tipis seperti ini Ini akan naik lagi teman-teman menjadi 35,5 teman-teman Oke kita pasang untuk micanya seperti ini Usahakan rapat ya teman-teman Nah usahakan dirapatkan Nah jika sudah rapat tinggal kita ukur lagi Ini akan tertera 35,5 mm teman-teman Nah ini adalah diameter spulnya nanti Ini diameter pasnya 35,5 mm Nah diameter ini biasa saya pakai di cannon ya 12 inci teman-teman Nah lanjut ini akan saya ganjel menggunakan mica lagi Mika pendek seperti ini sudah saya potong Agar apa? Agar saat pencopotan spulnya nanti itu mudah teman-teman Agar pelepasan spulnya nanti mudah ya Jadi kita posisikan seperti ini Kita masukkan lagi jika agak kurang ya Nah ini akan saya ukur dulu ke alat gulungnya lalu akan kita masukkan jika agak mengganjel ya Nah seperti ini Nah spul diameter 35,5 ini biasa saya pakai di cannon 12 inci teman-teman Ya dan untuk lem aralditnya kita siapkan juga Untuk kawatnya akan saya pakai 0,20 mm Dan untuk mica kalengnya atau mica aluminiumnya ini sudah saya amplas bagian luarnya ya Yang akan kita lilitkan Apa? Kawat nanti sudah saya amplas halus ya Ini micanya saya sudah siapkan ya Saya beli teman-teman Kita sudah beli kemarin dulu Agar tidak menggunakan mica bekas kaleng lagi ya Kita akan gunakan mica aluminium ini Nah ini memang khusus untuk spul teman-teman Oke kita pasang seperti ini Ini memiliki spasi ya dari ujung ke ujung sekitar 1 mm ya 1 mili Atau 2 mili juga bisa teman-teman Jadi bisa disesuaikan saja Oke ya Jadi tinggal kita pasang seperti ini Untuk tinggi micanya ini saya gunakan sekitar 3 cm teman-teman Ya 3 cm Nah untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan alat gulung seperti ini Oke ini kita luruskan ya Jadi ini memiliki jarak sekitar 1 mm teman-teman Untuk diameter lilitannya nanti Ini akan saya buat sekitar 17 mm Ya Kita akan buat tinggi lilitannya sekitar 17 mm Untuk mendapatkan nilai 17 ohm ya Kalau tidak salah 17 ohm karena kemarin saya cari nilai OHM nya Yaitu 7 ohm ya Dengan tinggi lilitan 17 mm Menggunakan kawat 0,20 teman-teman Oke langsung saja jika sudah dirasa pas Tinggal kita pasang ke alat gulungnya Dan buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe ya Agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dan terbaru dari saya tentunya Nah oke ini kita tes lagi ke alat gulungnya saat berputar ini lurus ya Dan akan kita setting di kalkulatornya ya Jadi saat spoolnya atau alat gulungnya berputar itu akan muncul angka 1 disini Nah kita tes 3, 4, 5 Nah jadi jika berputar 1 putaran maka akan muncul di kalkulatornya juga Nah pembuatan alat gulungnya juga sudah ada teman-teman Oke ini tinggal kita aduk ya lemnya Dan jika lemnya sudah kita aduk teman-teman 1 banding 1 tinggal kita Ratakan lemnya di bagian yang akan kita liliti Nah ini saya menggunakan spons ya teman-teman Agar lebih rata lagi penglemannya Nah jadi kunci dari spool yang sangat kuat antimrodol itu Itu tentunya dari penglemannya teman-teman Nah usahakan penglemannya benar-benar rata teman-teman Nah jika sudah dirasa rata tinggal kita pasang Apa ya Pengunci lakban seperti ini Lalu akan kita ukur diameter lilitannya Nah ini sudah pas ya Nah jarak lakban dan yang akan kita gulungi sudah pas Tinggal kita kunci di sini Ujung kawatnya Menggunakan lakban untuk sementara Lalu akan kita gulung manual dulu seperti ini Nah untuk meluruskan lilitan pertama Ya untuk meluruskan lilitan pertama Nah kita gulung manual seperti ini Lalu akan kita nyalakan alat gulungnya ya Nah kita ukur dulu apakah pas 17 mili Diameter lilitannya Jika sudah pas tinggal kita gulung teman-teman Nah buat teman-teman Ini spoolnya akan saya masukkan ke toko all shop saya ya Di Shopee teman-teman Di pojok kanan bawah juga ada nama toko saya Uli Tutorial ya Dan buat teman-teman yang ingin request atau ingin pesan spool Silahkan tanyakan di kolom komentar teman-teman Nanti kita akan buatkan ya spoolnya Oke jika sudah mentok ke bawah Mentok ke kanan seperti ini Ini kita ukur tinggal sedikit lagi Tinggal satu lilitan oke kita putar lagi Untuk mendapatkan lebar lilitan 17 mili teman-teman Oke jika sudah pas tinggal kita kunci lakban kertas seperti ini Dan selanjutnya tinggal kita aduk lemnya lagi teman-teman Lalu akan kita lem lagi teman-teman Kita aduk lem yang baru Nah setelah lem aralitnya kita aduk Tinggal kita ratakan lagi untuk bagian lemnya Kita lem di bagian sini Lalu kita ratakan Karena lem aralit itu cepat kering teman-teman Jadi ngaduk lemnya sedikit-sedikit saja Karena jangan sampai buang-buang lem ya Karena cepat kering Oke lanjut tinggal kita ratakan lemnya teman-teman Dan jika lemnya sudah benar-benar rata ya Tinggal kita timpa satu lilitan yang di bawahnya teman-teman Atau jika agak sulit tinggal kita timpa dua lilitan teman-teman Nah kita timpa satu lilitan seperti ini Lalu kita lilit sampai ke kiri teman-teman Oke ini tinggal kita tunggu sampai sejajar ya Bagian yang kita lilit ini dengan yang pertama teman-teman Kita sejajarkan ya kita ratakan Oke ini tinggal kita lilit sampai ke kiri Usahkan hati-hati jangan sampai salah ya Nah ini agak renggang kita lepas dulu Nah kita rapetkan lagi Bagian bawah ini agak renggang teman-teman Jadi lilitan dari atas itu menyatu dengan yang bawah Jadi kita paskan dulu Kita ratakan lagi Kita rapetkan lagi Lalu kita gulung manual seperti ini Jika agak susah ya Nah oke kita rapetkan Sampai sejajar bagian bawahnya teman-teman Oke buat teman-teman Tinggal kita kunci ya teman-teman Oke buat teman-teman yang ingin pesan Silahkan pesan ya Tanyakan di kolom komentar Nanti kita akan buatkan ya Oke ini tinggal potong ujung kawatnya Lalu untuk total jumlah lilitannya ini Akan tertera di sini Nah ini 150 jumlah seluruh lilitan yang kita lilit tadi Nah kalau kita putar maka angkanya akan naik lagi Nah 3 Nah jadi naik lagi teman-teman Kalau kita putar Jadi itu total jumlahnya 150 teman-teman ya Nah ini tinggal menunggu lemnya kering ya Sembari menunggu lem ini kering Akan saya buat pengganjel teman-teman Nah akan saya buat Potongan mica aluminium seperti ini Saya akan pasang di bagian sini Untuk apa? Ini untuk memperkuat spoolnya lagi teman-teman Nah jadi saya lebih mementingkan kualitas Daripada fisiknya teman-teman ya Nah tampangnya juga Lumayan rapi teman-teman ya Nah Oke akan saya pasang seperti ini Menggunakan lem araldit juga Dan kita pasang Kita rapatkan seperti ini Menggunakan Lakban kertasnya teman-teman ya Nah ini tinggal menunggu lemnya kering teman-teman Oke setelah lemnya dirasa sudah kering Ini sudah saya menunggu sekitar 10 menitan Tinggal kita lepas lakban kertasnya Lalu akan kita rapikan teman-teman Nah kita lepas Lalu untuk lilitan yang pertama ini kita Naikkan seperti ini Nah ini yang terakhir Nah lilitan yang pertama itu adalah lilitan yang kutub plus Dan lilitan yang terakhir adalah kutub min ya Nah akan kita pasang baju spoolnya Atau apa ya Kita rapikan lah ya teman-teman Nah ini sudah saya buatkan dari lakban kertas juga Nah kita tinggal pasang seperti ini Tinggal kita rapikan kita sesuaikan teman-teman ya Nah oke Kita rapatkan Nah jadi lakban kertas yang saya pakai ini Sangat-sangat kuat teman-teman Beda dengan lakban kertas yang Ada di bengkel-bengkel ya Beda teman-teman Oke ini tinggal kita pasang lakbannya Kita rapikan Oke mantap teman-teman Tinggal kita lepas ya teman-teman Nah ini tinggal kita lepas dari alat gulungnya ya Nah oke lanjut Tinggal akan kita buka dulu Nah oke kita buka Nah lalu akan kita tarik untuk ujung dari ini Nah Mika ini kita tarik agar mudah melepasnya Nah kita putar alat gulungnya dan sudah keluar teman-teman Nah ini udah kita lupa ya Lepas Lakban kertas yang ini Kita lepas dulu Agar lebih mudah lagi Nah lalu ini kita gulung ke dalam Oke mantap jiwa teman-teman Sudah Jadi untuk spoolnya ya Tinggal kita cek nilai OHMnya teman-teman Nah ini spoolnya sudah jadi Oke mantap teman-teman ya Untuk spoolnya akan saya masukkan ke toko all shop saya di Shopee ya Untuk linknya nanti saya akan sematkan di kolom deskripsi teman-teman Oke lanjut tinggal kita kupas dan akan kita cek nilai OHMnya ya Dan untuk diameternya nanti juga kita cek teman-teman Oke di apometer kita arahkan di kali 1 Ohm Lalu kita paskan ke 0 Ohm Nah lalu kita cek Oke disini muncul 7 Ohm Oke ya 7 Ohm pas teman-teman Mantap spoolnya sudah bisa kita pakai teman-teman Oke ya mantap jiwa untuk spoolnya Lanjut akan kita cek ya Berapa diameter spoolnya Nah kita cek dulu Nah disini tertera 35,5 mm teman-teman Nah ini adalah diameter spoolnya Oke ya spoolnya sudah jadi mantap teman-teman ya Jangan lupa klik tombol subscribe Sampai jumpa di konten selanjutnya Dan semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di konten selanjutnya